Pemirsa tersangka dugaan makar Firza Husein meminta penangguhan penahanan kepada kepolisian untuk informasi tentang penyidikan dugaan makar. Kita akan bergabung dengan Tezar Ritia dan jurukamera Andrianto Diwono di Polda Metro Jaya. Selamat siang Tezar, bagaimana dengan perkembangan dari penyidikan kasus dugaan makar ini? Apakah Anda memiliki informasi terbaru? Ya, Wukimama, hingga saat ini kami mencoba untuk menghubungi pihak Polda Metro Jaya terkait dengan perkembangan kasus dugaan makar ini, namun hingga saat ini juga belum ada konfirmasi soal perkembangan dari kasus-kasus makar yang hingga saat ini dari pihak Polda Metro Jaya. Begitu juga dengan rencana permintaan penangguhan penahanan untuk tersangka Firza Husein yang sebelumnya memang dinyatakan oleh pihak kuasa hukum dari Firza Husein sendiri beberapa waktu lalu yang berencana untuk meminta penangguhan penahanan melihat dari berbagai aspek seperti misalnya aspek kesehatan dan juga psikologis dari Firza Husein yang memang menurut kuasa hukumnya ini terkait dengan Firza Husein yang baru saja menjalani operasi kanker kemudian juga selain itu juga aspek dari kondisi anak-anak dari Firza Husein yang membutuhkan sosok ibu kemudian juga selain itu juga menurut dari kuasa hukum kuasa hukum mengklaim bahwa Firza Husein ini dapat bersikap kooperatif untuk menjalani semua pemeriksaan jika kemudian nantinya diajukan penangguhan penahanan kepada kliennya tersebut memang sebelumnya juga pihak Polda Metro Jaya juga mempersilahkan kuasa hukum Firza Husein untuk mengajukan penangguhan penahanan meskipun hingga saat ini belum ada respon secara resmi dari pihak Polda Metro Jaya terkait dengan permintaan dari kuasa hukum Firza Husein tersebut Firza Husein memang tersangka kasus makar, Firza Husein meminta penangguhan penahanan kepada kepolisian Firza Husein juga memprotes penggeledahan yang dilakukan kepolisian di rumah Firza Husein sebelumnya Kuasa hukum Firza, Dahlian Zain menyatakan surat penangguhan penahanan telah dikirim kepada kepolisian Dahlian Zain kembali membantah tuduhan makar yang disangkakan kepada Firza Husein ia menyatakan meski mengenal dan sempat bertemu dalam beberapa kesempatan dengan sejumlah tokoh Firza sama sekali tidak terlibat makar Firza Husein juga memprotes penggeledahan yang dilakukan kepolisian Kuasa hukum Firza akan melaporkan hal ini kepada propam Polda Metro Jaya Sampai jumpa